Tentunya bagi orang yang menyesal, anda harus tahu makna penyesalan Masa menyesal duitnya ratusan juta hanya 5 ribu, anda tidak nyesal Masa ibu dikasih 5 ribu, anda tega yang pernah merasa bersalah kepada ibu Lalu ibu minta duit nak, aku minta duit 5 ribu bu Hendaknya semua anak bisa menyesal Atas kesalahannya kepada orang tuanya Wajib, kalau tidak pernah merasa ini sudah tidak benar Apalagi yang memang terbukti dia sering melakukan kesalahan kepada orang tua Yang seolah-olah sudah baik pun harus merasa kurang dalam mengabdi Ingat, itulah tanda anak yang selamat Dan kami husnudun anda ini insyaAllah anak yang selamat Setelah mama meninggal, anda menyesal Ini harus ada penyesalan Tapi jangan mungkin bersalah, harus pasti bersalah Anda sudah meyakini, sering bantah, ngomong dan sebagainya Lalu bagaimana cara minta maaf kepada orang tua Kan begitu ini yang pertama Minta maaf kepada orang tua seperti apa Ada dijelaskan para ulama Tidak ada kata terlambat selagi ada nyawa di kandung badan anda Untuk minta maaf, untuk bisa berdamai dengan orang tua yang telah meninggal dunia Yang pertama adalah Pastikan anda tidak memohon kepada Allah Kecuali ibunda anda Anda bawa dalam doa anda Pastikan setiap anda berdoa, ibu didoakan Dan mendoakan ibu sederhana Ya Allah ampuni beliau dan berikan kasih sayangmu Itu saja Tapi dengan penuh kusuhan Kalau ampuni apa, dosa ibu akan tidak dihukum Ibu tidak dihukum Diberi kasih sayang, diberikan imatan Ya Allah ampuni ibundaku sampai kebaca wajahnya Di alam barzah Ampuni ibundaku Dan berikan kasih sayangmu Terus kapan anda berdoa Anda harus ingat Itu tanda penyesalan anda itu dalam Tanda serius anda ingin menyesal Ini yang pertama Yang kedua Kalau nanti selalu kita punya riski Jangan lupa memberi kepada ibunda Transfer ke ibu Beliau hari ini sudah tidak ada rekening lagi Rekeningnya sudah ditempelkan di masjid Pesantren, anak yatim biatu Anda potong riski anda Pastikan semua Yang hadir, yang mendengar suara ini Tunjukkan bakti anda kepada orang Yang telah meninggal dunia Ini yang kedua dengan cara Berdermah Potong dari riski anda Lalu serahkan Ke pesantren, diniatkan ya Allah Ini untuk ibundaku Untuk ibundaku Tentunya bagi orang yang menyesal Ya anda harus tahu makna penyesalan Masa menyesal dewidnya ratusan juta Hanya lima ribu Anda tidak menyesal Masa ibu dikasih lima ribu Anda tega Yang pernah merasa bersalah kepada ibu Lalu ibu minta duit Nah, aku minta duit Mari ibu bu Eh, kurang ajar anda ini Mana penyesalan anda Uang duitnya jutaan Kok ngasih uang lima ribu Kecuali memang gaji anda Seratus ribu per bulan Ngasih tiga ribu, lima ribu Masuk akal Berarti kalau orang duitnya Banyak ngasih ibu Hanya lima ribu Anda tidak mengerti nyesal Kalau ibu anda hidup beneran pun Anda tidak bisa Ngasih lima ribu Berarti belum nyesal Kalau penyesalan akan tampak Dari seberapa banyak Anda keluarkan dari harta anda Itu untuk membaca Penyesalan seorang anak Iya, untuk membaca Penyesalan seorang anak Akan diberikan kepada ibunda Ibunda aku harus bahagia Ibunda aku harus senang Dulu sudah capek dengan aku Oh, ada keluarkan Rizki Ini aku akan Bangun masjid untuk ibundaku Pesantren untuk ibundaku Anak yatim untuk ibundaku Itu nyesal Kalau hanya nangis Itu adalah air mata Anak buaya Saya tidak melihat air matanya Air mata bohongan Air mata buaya Air mata bohongan Baik, kemudian Yang ketiga adalah Pastikan anda akan baik Dengan saudara-saudari anda Karena Niat Saudari anda adalah Orang yang sangat Dibaiki oleh orang Orang tua anda Dalam bahasa hadith Baik, baiklah Dengan orang yang Dibaiki oleh orang tua anda Min abaril birisilatuti abhi Sambung kepada orang Yang dibaiki oleh orang tua Termasuk anak-anak Makanya yang merebut waris Itu paling berhaga Pada orang tua Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!